Hai berikut peluang usaha percetakan rumahan yaitu pembuatan nama janur atau cetak nama janur di sini saya sudah membuat banyak master template Nah di sini tinggal saya edit saja dengan data yang sudah saya terima di sini saya tinggal editing pada teks nama untuk yang menikah dan keluarga besarnya di sini tinggal kita masukkan saja datanya oke di sini dengan nama Okta dan Pajri di sini tinggal kita edit besar kecil teksnya agar Hai nanti akan terbaca saat dipasang pada janur Oke berikutnya bagian nama keluarganya yaitu Bapak Jumakir dan Ibu Siti Fatima di sini sama kita edit juga besar kecil teksnya agar terlihat bagus dan profesional bentuknya dan juga akan terbaca teksnya nantinya saat dipasang pada janurnya Hai ke disini saya tarik ke samping kanan seperti ini agar lebih besar teksnya hai hai oke Hai jika sudah tinggal kita simpan dan selanjutnya proses mencetak Hai langsung saja disini akan saya perlihatkan proses cetaknya disini Oke kita pilih print Hai kemudian kita setting pada printernya disini saya gunakan Epson mata dan kualitinya standar agar hasil cetaknya lebih terang dan bagus lalu disini Hai kita atur juga berapa yang akan dicetak hai 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 ke sini saya buat enam karena Hai akan menjadi tiga Hai nama nantinya bolak-balik oke langsung kita print saja Hai di sini tinggal kita tunggu hasil cetakannya dan ini sedang proses mencetak hai 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 Oke bisa dilihat Hai bisa dilihat hasil cetaknya lebih terang dan lebih bagus dibandingkan menggunakan plain paper hai 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 Oke kita tunggu sampai selesai proses cetaknya oke kemudian disini kita ke proses selanjutnya disini saya potong bagian tepi putih atasnya nanti yang akan kita laminating dan diberi lebihan 1 cm atas dan di bawahnya setengah cm nantinya akan diberi lubang untuk memasang pada jandurnya nanti oke saya potong juga pada bagian bawahnya selanjutnya disini tinggal kita atur bolak-balik lalu kita masukkan ke dalam kertas laminating ukurannya disini saya menggunakan F4 disini oke tinggal kita masukkan saja ke dalam kartasnya dan kita buatkan di atasnya 1 cm dan bagian bawahnya setengah cm oke jika sudah selesai selanjutnya tinggal kita laminating saja disini oke ini proses laminatingnya kita tunggu sampai selesai dan hasilnya seperti ini bisa dilihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati